Halo saya Jok Baba jangan lupa pantau Lugas TV ya jangan lupa juga subscribe like and comment Oke brai mantap Banyak ya terima kasih banyak sebelumnya Bapak Teti yang sudah buat kami bisa belajar dan belajar lagi entah itu dalam proses pemasan Atau marketingnya seperti apa gitu ya dan disana banyak pelatihan-pelatihan yang kami dapatkan dari LNKM Binkok ya Harapannya untuk pertama saya terima kasih untuk wali kota di Lugon dan wakil wali kota di Lugon yang saya lihat sangat mendukung sekali Antusias sekali terhadap program wakil wali kota di Lugon ya kan Terus yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada dinas kooperasi Begitu juga telah mendukung dan membimbing kami untuk bisa agar naik kelas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai sahabat Lugas TV Mungkin Ibu.... dan akibat Lugas TV Kegiatan saya sehari-hari selain mengajar juga mempromosikan dan jadi marketingnya produk kacang bawang barokah Oke, sahabat Lukas TV, seorang guru ya Dengan diperbantukan menjadi marketing di produk kacang barokah, ya Bu ya Sahabat Lukas TV, kegiatan ini tentunya didukung berkerjasama dengan Dinas Kooperasi UMK Kota Ceregon Dan Ibu, boleh tahu nggak, sahabat Lukas TV, dari kapan mulai produk kacang barokah ini, Bu? Kalau untuk produksinya sudah lama, dari tahun 2018 2018? 3 tahun ya? 3 tahun Kalau gabung ke UMKM, dari 2019 Oh Ibu, selain kacang barokah, yang mana ini, Bu? Yang kacang Ibu ini? Oh, ini Oh, oke, sahabat Lukas TV Kacang bawang barokah, ya? Boleh, Bu? Ini yang baru 3 tahun, eh, dari 2019, ya? Ya, ini kacang bawang barokah Itu juga, Bu? Ibu, ini kacangnya, ya? Ini kacangnya unik, ya Pak, ya? Kenapa bahasa saya bilang unik? Karena kita membuat seperti kacang asin ini tidak langsung kupas Tapi kita beli masih ada kulit tarinya Kemudian kalau bahasanya itu dikupasnya pakai tangan, gitu ya Jadi rasanya itu beda Kalau beli di pasar itu kan biasanya ada sudah berbentuk kupasan Jadi dimakan juga rasanya agak beda, gitu Jadi uniknya, ya seperti ini, nanti Bapak coba ini, ya? Oh, boleh nggak, Bu? Sahabat Lukas TV boleh kita tengok lagi, Bu? Harganya berapa, ya, Bu? Eh, kami jual harganya Rp20.000 Rp20.000? Oh, satu ini Oke Selain kacang bawang barokah, ada lagi nggak produk-produk dari usaha mikroi yang ditangani oleh Bu? Ada, satu lagi ini Ini kacang gelur Kacang gelur? Wow, lebih asik kali ini Tadi kan asin ya Sekarang ini rasanya manis Oh Jadi, pokoknya Jadi, kesuai dengan keinginan kita Kalau kita mau yang asin, boleh yang ini Kalau yang mau yang manis, ya, ini Oke Satu lagi produknya Sari kacang hijau? Iya, sari kacang hijau Oke, itu bentuknya seperti apa, Bu? Sari kacang hijau itu seperti sarinya kacang hijau Kemudian Minuman, ya Oh, minuman Minuman, enak banget vitamin Oh, saya lagi ini lagi di produknya Saking larisnya Pak Blanko Oke, Pak Blanko ada yang pertanyaan Oke, Bang Naga Ibu-ibu sini Ini harga sama, kan Ibu? Sama, sama Kita samakan saja Ini kayaknya, Bang Naga Ini tepat bener nih Waktunya ini Memang nggak cepat ke demokrinya Ini, Bang Kalau orang-orang sibuk Kan nebaran Sebentar lagi Itu biasanya kan Tidak ada sih Pasti ada itu Kan nebaran selalu ada di meja Mungkin Kalau sama tugas TV Berminat Tapi yang sibuk-sibuk Mungkin bisa pesen kalian Di nomor di bawah ini Di hubungi Oke Oke Di nomor di bawah ini Nomor di bawah ini Selain Ibu Di pesan Secara Termasarannya seperti apa Apakah sudah ada di termas? Karena beberapa hari yang lalu Temu-temu kita Ada yang tembus ke Indonesia Power Ada yang KTI Ada yang Amoco Dan lain-lainnya Kalau Ibu Sejauh apa nih Ibu? Kesambangannya Oh, kalau ini belum Berminat Cuma ada beberapa Toko-toko yang ada di Cilogon Masukin 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 Oke Ibu Ibu sudah masuk ke UMKM Apa perbedaannya setelah masuk Di UMK? Ya, banyak ya Terima kasih banyak sebelumnya Bu Ibu Teti Yang sudah Buat kami Bisa belajar Dan belajar lagi Entah itu dalam proses Pemasan Atau Marketingnya seperti apa Dan di sana banyak pelatihan-pelatihan Yang kami dapatkan Dari UMKM Binkok Seperti itu Jadi Yang tadinya Serhana Kemudian berubah dengan kemasan Kemudian logonya juga Jadi Alhamdulillah Bisa Naik kelas Oh, naik kelas Artinya pembinaannya cukup ya Pembinaan dari Dinas Koperasi Pak, Pak, Pak Ada? Terus Bu, Cini Iya Artinya dengan adanya URT ini Sangat membagi Dibina Dialah Terus ngomong-ngomong Produksinya ini Ini meribatkan Karyawan berapa Ini kan Karyawan dari Family Ini sekitar 3 orang Tiga orang Biasa banyak Sahabat Dugas TV Iya Kalau 3 orang Artinya sudah Bisa mencukupi Kebutuhan Iya Artinya sesuai dengan Program pemerintah Oke Tepatnya Ibu ada di Ketirang ya Bu ya Kalau produksinya Di Jombang Jombang Oke Seminggu sekali Atau berapa kali Ini diproduksi Bu Hampir Seminggu bisa dua kali Seminggu bisa dua kali Oke Boleh tahu Bu sahabat Dugas TV Onertnya Sampai ini Namanya Oh ya Nama Onert dari Kacang Mawabarakat ini Namanya Ibu Sulastri Halo Ibu Sulastri Luar biasa Bu Oh memiliki Market S2 Kacang Mawabarakat Gak banyak main Marketingnya S2 Nanti bisa Jombang sepatu Boleh gak Bu Barokak itu Seperti apa memang Ide pembuatan ini Sebelum Barokak Ada gak nama Sebelum dijadikan Kacang Mawabarakat Sebelumnya sih Memang Karena kita waktu itu Belum belajar Di UMKM Jadi Kita belum punya Branding Polos Polos Akhirnya yang kita Inisiatif Gimana kalau kita Berita terkenal Barokak Sebuah doa ya Pak ya Ya benar Barokak terus Dalam kondisi Apapun Oke Sahabat Dugas TV Mungkin Ibu harapan Kepada pemerintah Bu Silahkan Bu Kepada pemerintah Wali kota Wali kota Apapun untuk dana Atau support Pemasaran Ya tentunya Supaya masuk ke Ibu Marok Silahkan Bu Harapan saya Sebagai Anggota WMKM Ya banyaklah Untuk saling bersinergi Dengan para WMKM Agar Terlatih Agar bisa berubah Dan lebih banyak Untuk Keklasnya Dari ketidaktahuan Menjadi tahu Jadi Otomatis Ilmu baru Ilmu baru Yang dimiliki Para WMKM Itu akan Lebih banyak Jadi Seraguk terima Pentingnya Dari Hal-hal Yang mendukung Untuk proses Kemajuan Dari produk-produk Umulan Oh Luar biasa Terima kasih Ibu Tini Luar biasa Dan juga Pak Blanko Dugas TV Ini Bisa ketemu Yang tidak Saring Kenal Ketemu di sini Padahal Sama-sama Pelaku Oke Terima kasih Ibu Tini Semoga Kacang Bawang Ada lagi Lupa Ini Ibu Tadi Kita Bincang Bincang Sampai Saat Ini Pak Belakon Sudah Ada Yang Mesan 40 Kilo Kacang Hari Ketujuh Terima Terima kasih Oke sahabat Dugas TV terima kasih Ibu Timi Semoga Sukses sekali Produk kacang bawang barokat Oke kita partai langsung Menapas sahabat Dugas TV Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Vivi Biosafat Miraj Saya adalah basic Di kesehatan Lulusan S1 Manajemen rumah sakit Saya basic Kesehatan Tertarik di 2017 Itu saya terjun di Wira Usaha Itu dia Saya tinggal di Kelurahan Ciwedus Jalan Mawar 1 Blok F10 Oh luar biasa Pak Branggung mau bertanya atau masih saya dulu nih? Bang lagi Oke Bu tentunya bukan hanya bukti kritik Banyak-banyak sekali nih Banyak-banyaknya Bu Tapi boleh tahu tadi Bu Tadi udah bilang Ibu dari tahun 2017 Masuk ke WMKM Sahabat Dugas TV Bikin tahu Awal mulanya ini Seperti apapun? Saya cerita sedikit ya Profil usaha saya Sebetulnya sih saya Usaha saya itu sudah berdiri di 2012 Wow 10 tahun ya Jadi orang tua saya Awalnya yang mengawali usaha ini Nah dimulai dari yang original Pak Waktu itu sih kemasan masih Polos ya? Belum ya Masih polos, masih fotokopian Nah alhamdulillah saya lihat peluang usaha di WMKM itu sangat besar Dari tahun berapa Ibu melihat peluang usaha di WMKM? Sebetulnya sih mempelajarnya sih 2016 Saya perdalam ilmu tersebut Sehingga Oh kayaknya saya memutuskan untuk resign di pekerjaan saya Dan meneruskan usaha orang tua di 2017 Oh ibu dari resign? Dari kesehatan? Ya resign saya Full Saya memperkenalkan diri untuk Fokus total Ya fokus total Dan alhamdulillah Tidak dalam waktu lama Saya di 2018 Setelah saya yang original ini Ini kan original Ini kan original Biasa topo original Sukun original Talas original Singkong original Singkong petel original Nah di 2018 Saya mengeloncing inovasi terbaru dari sebuah satu produk Yaitu darutang pisang ini Original ini Yaitu Pisang karamel Gula tebu Oh Ini 2018 Saya keluarkan inovasi tersebut Karena Memang wira usaha itu Kita untuk menjaga konsumen itu bosen Dengan produk yang sudah ada Makanya saya meloncingkan produk terbaru Varian baru Dan alhamdulillah di 2018 tersebut Saya memenangkan Interpreneur Award 2018 Tingkat? Tingkat kota Cilugon juara 2 Wow Wow Betulnya Iya 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 Banyak Pak di rumah Dan alhamdulillah Diserangkan oleh Pak Edi ya Pak Edi berdua namanya Iya betul Beliau yang menjaga Nah dan alhamdulillah di 2019 awal Nah itu saya muncul lagi inovasi terbaru Karena kita itu kan back to healthy ya Pak ya Saya ingin menciptakan suatu cengilan yang sehat untuk dikonsumsi siapapun Lebih baik orang tua, muda, anak-anak gitu ya Jadi makanya apa sih yang khas di Banten ini gitu Nah dikala itu itu yang lagi terkenal sekali itu gula aren ya Pak ya Nah gula aren Saya gimana ya menciptakan yang manis bisa dinikmatin oleh apalagi penderita diabetes ya Pak ya Ya benar-benar itu kan kalau aren itu kan dia kalorinya rendah ya Pak ya Jadi aman untuk penderita diabetes Makanya saya launching di 2019 awal Ada langsung gula aren Iya Jadi pisang, karamel, gula aren Dan alhamdulillah setelah saya launching ini Saya memenangkan entrepreneur award Juara pertama di Kota Cengdui Ini di 2019? Iya Awal Ini di 2017 Ini di 2018 Oh Alhamdulillah, jadi dengan inovasi ini saya dan doa dari keluarga, orang tua dan suami tidak lama dari itu juga saya memenangkan juara pertama ke Provinsi Banten Apa itu Bu? Untuk desain dan display untuk produk Dari pemasangan ini, saya juga di luar satu ya Tingkat Provinsi Banten, Alhamdulillah, itu di tahun 2019 awal Wow, naik kelas, naik kelas Bukan kota Celekom, provinsi, di luar satu Ya dan kebetulan Alhamdulillah, kemarin saya baru pulang dari Mandalika untuk mewakil lagi Oh, luar biasa Saya berwakilan dari Provinsi Banten untuk mewakili progeran di Mandalika kemarin selama segini Oh, luar biasa Aduh, masalah Mandalika Lombok ya? Lombok? Iya, iya, iya Musa kendara berasal Siapa? Bu? Boleh tahu enggak Bu? Apa sih Bu Deddy ini nama atau ada kenangan apa-apa nih? Iya, iya Jadi, Bu Deddy Skripik itu yang saya tadi bilang diawali oleh orang tua saya Jadi nama ibu? Iya, dari nama ibu saya Budi Deddy-nya, Deddy-nya itu bapak saya Yang mencetuskan usaha ini adalah ibu saya Jadi kedua-duanya berperan aktif di nama ini gitu Jadi danji dan du doa Terus juga saran dari suami agar berkahnya dan doa orang tua itu terus mengalir Jadi kita menamatkan kakak Umi gitu kan Jadi ibu, ibu-ibu ya Deddy-nya dari suami ibu Iya Jadi ibu Deddy Saya pakai S karena kepunyaan ibu Deddy Oke Sekarang sahabat Nugas TV ingin tahu harga-harganya ini Iya kan Mungkin karena ini udah sampai kelompok ya Bu ya? Ini sudah pakai sampai rusia Oke ibu, oke ibu Nanti kita ceritakan suatu masyarakat yang sudah sampai kemana Masyarakatnya Untuk sakin harganya aja Bu Untuk harga sih sebenarnya masih terjangkau ya Pak ya Untuk semua yang ini Kita yang hari 17 Ini yang hari 15 Oh luar biasa Iya ini 20 20 Iya untuk Pak Ibu Itu bukan itu Oh ibu-ibunya ibu tadi ya Iya Jadi ini Jadi rata-rata sih kita hanya di kisaran segitu aja coba Oke Sejauh ini berapa jenis? Kita sudah memiliki 7 orang bapak ya Ini yang ibu bawa cuma 3 ini kan? Enggak 1 2 Coba disemukan yang mana? Jadi ini Ini talas Oh beda-beda ini ubi talas loh Pisang kopok Oke siap-siap Oh itu maksudnya tadi ya? Oke oke Jadi 7 Iya Juga lebih 7 dan harganya standar bisa kejangkau Tadi juga kita ke depan mau ada inovasi di talas ya Talas itu untuk kesehatan itu dia lebih bagus untuk penderita di betes untuk mengkonsumsi Siap Oke apa belakon? Tanya-tanya mungkin suatu masalah Ya ini basic marketingnya juga dari kecehatan bang Jadi baru tenang banget nih bang Iya Jadi ada obat-obatnya Mengandung muncul Iya Iya Ini juga sudah haber Apa Jadi kita punya nutrisi Keadaan nutrisinya ya sudah ada Jadi memang itu sangat penting ya Saya memiliki visi dan misi menciptakan suatu cemilan yang senang untuk dikonsumsi Setuju Setuju Ya Terus Bu Ini ngomong-ngomong banyak story itemnya Ya Ini pekerjaannya karyawannya berapa nih Bu? Sejauh ini ya Sejauh ini ya Sejauh ini ya Karena kan memang kita mengalami musibah ya Ya Pada pandemi gitu Dan pengurangan karyawan pun berlaku pada saya gitu Jadi Sebelum pandemi itu saya memiliki karyawan kurang lebih sepuluh lebih ya Wow luar biasa Termasuk admin ya maksudnya Ya Produksi, marketing, admin gitu ya Nah setelah pandemi ini Saya agak masih berkurang dan saya juga harus Kan karena ada yang meninggal juga Pak karyawan saya Wow Iya Kemarin gitu Jadi Saya belum berani untuk ambil lagi Karena kan profosionalisme dalam pekerjaan itu harus diterapkan ya Pak ya Iya Ada yang itu nggak ya Ya betul Karena saya nggak mau Saya bukan kejar kuantitas Tapi saya mengejarnya adalah kualitas gitu Boleh mahal tapi kualitas dipertahankan gitu Jadi Sekarang hanya tujuh orang Wow Iya Baru tujuh ya Baru tujuh ya Pak ya 20 ribu lebih Pelaku UMKM Kota Jani Ibu ini udah tujuh Bang Dedi semalam Satu ibu ini tadi ada Dua ya ibu ya Tiga Tiga Terjauh semua pengaguran Tiga Oke ibu Tadi kami bilang kan Sampai ke Lombok sana Ternyata ibu bilang Rusia Ceritanya seperti apa Saya memang sudah menganggota diri saya untuk ke teman terian ya Pak ya Oh 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 Terus meso gitu ya Terus juga kita untuk ke rumah-rumah BUMN gitu ya Nah dari situ Kita kurasi Saya pun ke Mandalika bukan bukan ini aja Kita kurasi di Kementerian Alhamdulillah lolos gitu kan Nah jadi tahapan itu kita memang mengikuti pameran-pameran yang diadakan oleh Kementerian Pas itu kita lolos Ya kita Jadi jual-jual Oke Oke yang sampai ke Rusia Ceritanya gimana Bu Ya itu Saya ikut pameran di sana gitu Jadi Oh Ibu pameran di Rusia Sayangnya Sayangnya Produknya Oh produknya Memang gini Ada Apa sih ya Namanya Pemisahan Kalau kita ikut seperti apa Kalau tidak ikut seperti apa gitu Karena memang Ada hal-hal yang Akomodasi itu ditanggung juga ya Pak ya Oke Peran-peran birokrasi nih Pak ya Iya Kalau begitu Tapi yang ada produknya Alhamdulillah Abu Dhabi Kuwait Produknya Oh luar biasa Alhamdulillah Oke Untuk di Kota Cenedo sendiri Apakah sudah masuk ke Informat atau industri-industri yang ada di Kota Cenedo Sudah Alhamdulillah Ya Terus Indomaret Oh Cuman kan kemarin itu Saya ada perpanjangan halal juga ya Karena kan Saya perlu juga Transmark Oke Ibu Memeranikan diri kerjaan Ya Waktu dari Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan ya Wow Dari Kesehatan di Jakarta Oh Untuk Melanjutkan Kegiatan daripada orang tua Ya Dengan seriat dan tekat ya Sejauh Ketika Ibu bergabung ke UMKM Apa yang Ibu Mampaat Kalian dapat Dapatkan dari UMKM Kota Cenedo Alhamdulillah Yang saya dapatkan adalah Keberkahan ya pak ya Keberkahan Keberkahan Yang saya dapat dalam hidup saya Jadi lebih Lebih free ya pak ya Free I'm the boss I'm the boss I'm the boss Saya bossnya loh Oh iya Walaupun saya disana Sebagai Kepala Boleh raskanya Untuk waktu Terus juga Dengan keluarga Terus juga itu Lebih leluasa Tadi bertanya Waktunya lebih luasa Terus juga Lebih banyak network Network saya itu Lebih Lebih luas lagi Dibandingkan saya Berkejimung di kesehatan Jadi saya kejimungnya di kesehatan Itu luas pak Baik kesehatan Pendidikan Ya Semuanya Kadang kan kita Memang berkolaborasi Dengan semua pihak Ya pak ya Itu sangat Kita Eh Mungkin Harapan kepada pemerintahmu Apa masuk-masukkan gitu Kepada pemerintah Harapannya Untuk pertama saya terima kasih Untuk Wali Kota Wali Kota Kirogon Dan Wakil Wali Kota Kirogon Yang saya lihat Sangat mendukung sekali Antusias sekali Terhadap program Wai Kota Kirogon Terus yang kedua Saya ucapkan terima kasih Pada dinas kooperasi Begitu juga Telah mendukung Dan membimbing kami Untuk bisa Agar naik kelas dan saya harapan saya adalah terus pertahankan hal tersebut terus yang kedua kita para UKM juga harus apa ya proaktif ya proaktif jangan hanya mengandalkan dari tetap juga terus menunggu nunggu apa orang lain gitu wali kota datang dulu baru kita ini ekos gitu kan enggak jadi kita harus lebih mandiri lebih ekspos sendiri jangan terketergantungan dengan ada fasilitas itu tolong manfaatkan dengan baik oh luar biasa banyak dukungan loh wali kota loh aktif sekali dibandingkan sebelumnya Oke terima kasih ibu pipi semoga kedepan usaha ibu bertambah tahun depan kita panggil lagi mungkin semakin besar udah sampai kemana nggak tahu kemana-mana udah semua khawatir karena kan banyak takutnya ada peninggungan gimana saya ada di beli-beli.com Tokopedia Oh biasa jadi kalau untuk BUMN untuk pemerintahan kita juga ada LKPP nya di LKPP Oke boleh ibu jadi ibu sampai ke sahabat Lugas TV ada pesan silahkan ke WA atau ke Instagram atau apa masalah untuk sahabat-sahabat Kulugas TV bagi yang ingin berminat untuk similan sehatnya jangan lupa pesan aneka budenis kipik di yang tertera di bawah ini bisa hubungin dan bisa juga membesar melalui marketplace Tokopedia beli-beli padi UMKM dan masih banyak lagi Wow Oke terima kasih ya Nah ibu Bibi Pak Plakon silahkan sampaikan penutup kata-kata kita untuk ucap terima kasih kepada Ibu Tini dan Ibu Bibi Oke makasih Pak Naga sahabat tugas TV gimana pun anda berada sudah kita dengar dan disimak perbincangan dengan alas sumber kita semoga semua bisa menjadi manfaat dan inspirasi disini Pak Plakon hanya menangkap beberapa benang merah seorang ibu guru bisa juga berbicis tanpa menganggung profesinya tidak ada dan satu lagi ada yang berani menyatakan diri modul dan pekerjaannya demi usaha ini untuk rumah dan mereka semua mengisap karyawan artinya usaha home industri ini mungkin jawabannya UMKM ini mungkin jawabannya bagaimana mengetahkan ada penanggulan yang besar di kota tercinta ini sampai jumpa oke buat ini kesini buat kita pohon